Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya untuk pembahasan kali ini saya ingin membahas sebuah lafad yang seringkali kita temui ketika kita belajar nahu terutama di bagian contoh-contohnya, misalkan muptada adalah ini 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 definisinya kemudian ketika memberikan contoh nahu jadi lafad yang akan saya bahas adalah lafad nahu dan referensi yang saya gunakan seperti biasa yaitu al-mu'jam al-mu'fasal untuk pembahasan nahu ini ada di halaman 444 jadi nomor cantik, ingat-ingat itu mudah lagi pembahasannya kita langsung saja mulai nahu, cuman disini ditulisnya itu nahwa, dibaca nasob untuk nahwa ini dimakna nahyatin memiliki makna nahya nahya itu bisa sekitar atau tepi, pokok tidak bagian dalamnya gitu ya nah, watu' rabu kalimat nahwu ini di-ekropi na ibadorfi zamanin sebagai pengganti dari dorof zaman idha udifat ilasmi zamanin manakala lafad nahwu ini diidofakan kepada isim yang menunjukkan waktu disini contohnya zurtuhu nahwa sa'ati athaminati saya mengunjunginya sekitar jam 8 jam 8 pagi nah kemudian disini ada penjelasan di-ekropnya disini lafad nahwa adalah naibu dorfi zamanin pengganti dorof zaman mansubun bilfathati dibaca nasob yang ditandai dengan fathah ala'at nahwu mafulun fi yang mana dia posisinya sebagai mafulfi li fi'li zurtuhu bagi fi'il zurtuhu seperti itu itu ya untuk yang pertama kemudian yang kedua adalah naibu dorfi makanin pengganti keterangan tempat idak udifat ilasmi makanin manakala lafad nahwu ini diidofakan kepada isim yang menunjukkan tempat contohnya dahab tu nahwal bustani saya pergi ke sekitar taman ya jadi gak di dalam tamannya tapi di sekitaran ya mungkin di jalan setapak sekitar taman itu nah disini lafad nahwal bustani ya nahwanya itu naib dorof makan karena dia diidofakan kepada kalimat bustan bustan itu tempat ya kebun kebun kan tempat bukan makanan nah itu yang kedua kemudian yang ketiga adalah mafulan mutlakon sebagai maful mutlak nah ini yang paling banyak kita temui ya disini contohnya disini musadnya memberikan contoh berparadaksi ya al jumlatu al fi'liyatu tata'al lafu min al fi'li wal fa'ili jumlah fi'liyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'li dan fa'il nahwa nah ini jadi bacanya ternyata itu nahwa bukan nahwo nahwa yahtolu almatoru contohnya hujan sedang turun gitu jadi ternyata dibacanya itu nahwa bukan nahwo yang mana posisinya itu sebagai maful mutlak gitu dan untuk lafat yahtolu almatoru ini lafat yahtolunya ini saya bacanya yahtolu mungkin diantara kalian ada yang lebih tahu oh itu dibacanya yahtolu mungkin seperti itu silahkan aja tulis di kolom komentar karena saya baru mengecek lafat ini itu baru di kamus almahani almahani.com belum saya cek di almunawir nanti coba saya cek di almunawir setelah saya bikin video ini jadi itu jadi itu yang ketiga sebagai maful mutlak dan itu yang paling sering kita temui ketika kita belajar nahu kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah isman majurran bil kasrodi yaitu isim biasa yang dijarakan dengan kasroh disini contohnya juga berupa redaksi takunu kana za'idatan finahwi makana abahal mubaroti lafat kana itu posisinya sebagai kana za'idatan atau ya dianggap kana tambahan pada contoh makana abahal mubaroti gitu untuk abah ini saya lupa artinya apa untuk mubaroh itu kalau gak salah itu pertandingan kalau pertandingan berarti kalau gak salah abah itu sengit gitu kalian cari tahu sendiri lah ya artinya gitu jadi disini lafat nahu itu diseran dengan sehingga bacanya nahui seperti itu jadi itu untuk pembahasan lafat nahu yang sering kita jumpai semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian dan insyaallah kita akan jumpa lagi di pembahasan lafat lainnya yang tidak kalah menariknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati